Begitu besar kerugian akibat bencana gempa terhadap kehidupan manusia. Namun, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat ditudukkan. Kitalah yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, selalu waspada, dan siap siaga jika sewaktu-waktu bencana gempa terjadi. Kabupaten Lut Timur adalah salah satu daerah yang rawan terjadi gempa akibat adanya sesar atau patahan matano yang melewati daerah ini yang membentang dari arah barat laut ke Tenggara. Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, meletakkan barang yang besar dan berat dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas seperti lampu senter, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, dan surat-surat penting lainnya. Jika gempa terjadi, tetaplah tenang dan jangan panik. Berlindunglah di bawah meja atau tempat kokoh lainnya, jauhi jendela atau benda yang dapat menimpa Anda, tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti, dan keluarlah jika sudah aman. Jauhi gedung, pohon, papan reklama, lampu jalan, dan jaringan berkabel. Jika terjebak, tutup mulut dengan sapu tangan, dan jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau di dinding, sehingga tipsar dapat mencari posisi Anda. Gempa adalah fenomena alam yang tidak untuk ditakuti, tetapi dikenali. Kenali bahayanya, kurangi resikonya. Terima kasih telah menonton!